Oke, diskusi Silahkan disimak dengan baik Kalau nanti mau bertanya silahkan Bapak Ibu bertanya bisa secara langsung maupun tidak langsung Baik, silahkan Bunda Maysyuri dan Bunda Dwi Oke, kasih banyak Bu Umi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia Puji syukur kita panjatkan Kadirat Allah SWT Karena malam ini kita masih diberi kesehatan Dan kesempatan untuk berkumpul kembali Pada kegiatan PIKON Sadar edisi 116 Tak lupa salam dan salawat kami surahkan Kepada jujurkan kita Nabi Muhammad SAW Yang menjadi suri teladan badu kita semua Perkenalkan, saya Siti Mesuri Dari MTSN 1 Boneh, Sulawesi Selatan Selaku host pada kegiatan Sadar edisi 116 Senang rasanya pada kesempatan ini Dapat mendampingi narasumber kita malam ini Yaitu Ibu Dwi Setiawati Guru Hebat dari SMP Negeri 1 Pasirian Yang juga merupakan guru pembelajar Alumni Instruktur PKP Dikdas Kemendikbud Oke, pada malam ini Ibu Dwi Setiawati akan memaparkan materi Tentang peningkatan kompetensi guru Di era digital bersama Kemendikbud Namun sebelum kita mendengarkan pemaparan materi Dari presenter kita malam ini Terlebih dahulu saya akan membacakan Biodata dari Ibu Dwi Setiawati Oke, nama lengkap Dwi Setiawati SSI Kemudian Jabatan Fungsional Guru Muda Pangkat dan Golongan Penata 3C Tempat lahir Lumajang 6 Desember 1982 Ibu Setiawati ini merupakan Ketua Tim TPMPS SMP Negeri 1 Pasirian Ada pun pendidikan dari Ibu Sri S1 itu di Universitas Brawijaya FMIPA jurusan Biologi Kemudian S2 Universitas Negeri Jember Pendidikan IPA Ada pun prestasi dari Narasumber kita malam ini Pertama Pemakaman Pada Seminar Nasional Guru Dikdas Berprestasi Dengan tema Membangun Profesionalisme Guru Dikdas Pada Era Global Ini pada tahun 2017 Kemudian peserta Olimpiade Guru Nasional Sains SMP Pada tahun 2015 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kemudian berikutnya adalah Juara 3 Media Pembelajaran IPA MGMP IPA Kabupaten Lumajah Dan berperang sebagai Ketua Kelompok Itu pada tahun 2015 Kemudian prestasi yang lainnya Sebagai penyaji diseminasi nasional literasi Pada tahun 2018 Yang diadakan oleh Keshar Lindung Dikdas Kemudian prestasi berikutnya Pernah terpilih sebagai peserta WGN Daring Terpusat Pada tahun 2019 Yang dilaksanakan oleh Keshar Lindung Dikdas Kemudian peserta terbaik Peringkat 2 Pembekalan Guru Inti Dirjen Dikdas Gelombang 15 Mapel IPA SMP tahun 2019 Dengan predikat amat baik Yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajah Demikianlah secara singkat Video data dari Budwi Setiawati Ada pun saat pemaparan materi nanti Sebelum pada saat narasumber Membawakan atau memaparkan materi Jika ada yang ingin bertanya Bisa dengan cara Klik Reson pada sebelah kanan kolom chat Dan setelah pemaparan materi Polenara sumber selesai Maka mail diaktifkan Sehingga partisipan dapat bertanya secara langsung Atau dapat juga bertanya dengan mengetikan pertanyaan Pada kolom yang telah disediakan Oke Untuk membefsiankan waktu Saya persilahkan kepada Budwi Setiawati Memaparkan materinya Untuk waktu dan tempat disilahkan Terima kasih Bu Maisuri Selamat malam Bapak Ibu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya diberi kehormatan oleh tim Sadar Terima kasih 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 Atas kesempatannya Terima kasih 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 sekolah untuk menjarapkan sistem penjaminan mutu, kemudian ada tim TPMPS dan adanya usaha untuk meningkatkan SNP sehingga diharapkan sekolah memiliki budaya mutu. Kemudian di dalam SPMI ada peran TPMPS, tim penjamin mutu pendidikan sekolah di situ. Kemudian dasar hukumnya di sini tentang penjaminan mutu dasar dan menengah, yaitu ada dua sistem penjaminan mutu eksternal, ini dilakukan oleh BAN SM, kemudian LPMP dan PEMDA. Kemudian yang untuk sistem penjaminan mutu internal itu dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan, dan komite di situ. Jadi TPMPS di sekolah harus ada. Kemudian ini salah satu contoh struktur TPMPS pada satuan pendidikan. Yang pertama di situ adalah kepala satuan pendidikan, kepala sekolah, kemudian ada ketua TPMPS, nanti kemudian ada tim pengembang sekolah yang terdiri dari 8 koordinator standar, mulai dari SKL, isi, proses, kemudian penilaian, sarpras, pembiayaan, pengelolaan, dan PTK. Kemudian ada juga auditor atau evaluator yang gunanya untuk memonitoring hasil kinerja dari TPMPS. Kemudian ini tugas dari TPMPS, nah ini ada mengkoordinasikan pelaksanaan PMP penjaminan mutu pendidikan, jadi mulai menyusun dokumen, kemudian merencanakan peningkatan mutu, dan nantinya dituangkan dalam RKS. Kemudian melaksanakan dan selanjutnya mengevaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu. Kemudian ini secara umum bagannya, diperhatikan di situ ada pengembang sekolah yang terdiri dari 8 standar itu, kemudian ada tim auditor. Nah ini, jadi di tiap sekolah, tim TPMPS itu dipilih dari guru dan tenaga kependidikan terbaik, dan anggota komite yang memiliki komitmen dalam memperbaiki mutu sekolah. Kemudian dibentuk berdasarkan SK kepala sekolah, kemudian SDM itu bisa dianggarkan di sekolah melalui BOS atau dana lain-lain saya nanti bisa mandiri atau bagaimana, terserah dari sekolah. Kemudian ada tim TPMPD dan pengawas sekolah yang memiliki tanggung jawab untuk mendampingi dan mempersiapkan SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian tim TPMPS ini nantinya akan berperan dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal, yaitu melalui pemetaan mutu di situ. Pemetaan mutu, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan monitoring, evaluasi dari mutu tersebut. Nah ini harapannya di sini, jadi rapot sekolah ini yang ada di tengah, itu adalah merupakan gambaran dari sekolah atau satuan pendidikan masing-masing yang berbeda karakternya. Jadi di situ ada 8 capaian, jadi tiap sekolah mungkin diharapkan harus memiliki nilai bintang 7 untuk mencapai standar nasional. Jadi di setiap sekolah bisa mungkin ada yang hampir 7 di SKL, ada di isinya, atau mungkin mengalami kekurangan di PTK dan lain-lain sebagainya. Jadi tiap sekolah tidak akan sama dengan sekolah yang lain, permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan mutu. Kemudian penjaminan mutu pendidikan ini maksudnya agar ini, sesuai SMP, sesuai dengan peraturan nomor 19 tahun 2005. Jadi di situ, di SMP, jadi PMP ini merupakan dari kelanjutan dari EDS sebenarnya. Evaluasi diri sekolah. Jadi tujuannya dari PMP ini adalah lulusannya yang berkarakter, kemudian kreatif, pembelajar, dan sekolah yang menyenangkan, atau bisa dijadikan suatu globalnya sekolah berbudaya mutu. Nah, jadi gambarannya di suatu sekolah itu seperti ini, 8 hal yang menentukan lulusan itu bermutu, mulai dari kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, manajemen, PTK, SARPRAS, dan biaya. Itu adalah yang akan membawa peserta didik menjadi lulusan yang bermutu. Kemudian pihak-pihak yang harus berkenaan dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah, yang pertama ini adalah sekolah dulu. Sekolah dulu di situ dijadikan, contohnya di kegiatan MGEPS dalam menyusun RPP, kemudian pelibatan semua pemangku kebijakan dalam pengembangan RKS dan RKS. Kemudian untuk bagian pemerintah, yaitu SARPRAS, biaya pendidikan, dan pelatihan guru. Kemudian ada orang tua dan masyarakat, itu sebagian besar didukung oleh komite. Jadi bisa membantu di biaya SARPRAS, kemudian di narasumber bagi komite yang memiliki peran di masyarakat. Kemudian untuk dunia usaha dan industri, itu berkaitan dengan kurikulum sertifikasi narasumber dan KKN. Jadi di situ ada empat komponen yang berusaha menjamin peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kemudian, di sini, jadi ada suatu ekosistem di sini, jadi saling bekerjasama antara badan akreditasi, kemudian LPMP, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam menjamin mutu pendidikan, dan memiliki masing-masing tugas. Ada yang sistem penjaminan mutu eksternal dan internal. Kemudian, yang harus Bapak-Ibu ketahui tentang tahapan penjaminan mutu internal berkaitan dengan rapor mutu yang pertama harus dipahami tentang indikator belapan standar nasional pendidikan di Permen nomor 19 tahun 2005. Kemudian, TPMPS, jadi tim penjamin mutu sekolah yang harus sudah dibentuk. Kemudian, ada kegiatan selanjutnya, validasi rapor mutu. Rapor mutu ini bisa diunduh di Dapodi. Jadi tiap tahun kita mengunduh rapor mutu, sehingga kita tahu tentang posisi satuan pendidikan kita kekurangannya di sektor mana. Kemudian, setelah kita mengunduh rapor mutu, kita melakukan validasi. Validasi yaitu mencocokkan antara kesesuaian rapor mutu dengan kondisi real yang ada di sekolah kita. Setelah itu, kita melakukan pemetaan mutu. Pemetaan mutu untuk tiap koordinator membidangi sendiri-sendiri untuk beberapa standar mutu yang dirasa kurang baik, maka harus diperbaiki dengan skala prioritas dan ketersediaan dana. Kemudian, yang selanjutnya, setelah kita melakukan pemetaan mutu, di situ kita akan melihat ada kekurangan dan kelebihan, maka kita akan melakukan perencanaan pelaksanaan mutu di situ. Jadi di perencanaan mutu 8 standar itu, kita akan merencanakan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Jadi di situ kita mulai merencanakan, mulai dari kekuatan, kelemahan, kemudian opportunity ya, opportunity itu semacam keberuntungan dan tantangan. Jadi di situ, jadi kita analisis SWOT dulu, jadi kita analisis apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan untuk indikator yang mengalami kekurangan itu dan hambatan dan tantangan apa saja yang akan dihadapi dalam pelaksanaan. Kemudian setelah itu, setelah kita rencanakan lewat SWOT, maka kita akan mendapatkan suatu gambaran solusi. Gambaran solusi, suatu program misalnya yang nantinya kita akan masukkan ke dalam RKAS. RKAS itu rencana kegiatan anggaran sekolah bisa dilakukan pada tahun berikutnya. Jadi rapot mutu misalnya 2016, setelah dianalisis, maka perbaikannya dilakukan di tahun 2017 dan begitu selanjutnya. Jadi siklus, siklus ini merupakan siklus tahunan. Siklus tahunan yang harus dilakukan oleh Satuan Pendidikan agar mendapatkan Satuan Pendidikan yang sesuai dengan SMP pada akhirnya, capaiannya. Kemudian langkah yang ketiga, itu adalah pelaksanaan pemenuhan mutu. Jadi di situ, di pelaksanaan mutu, kita harus menyiapkan apa-apa saja yang harus dilaksanakan. misalnya kita merencanakan suatu program in-house training. Di in-house training itu apa saja yang kita perlukan, misalnya panduannya, kemudian biaya, kemudian pelaksana, pelaksanaan tempat, sampai dengan monitoring evaluasi kegiatan tersebut dan pelaporan. Jadi setelah itu, setelah pelaksanaan, ada juga kegiatan pelaporan. Jadi di situ. Kemudian setelah kita lakukan audit, maka kita akan menetapkan standar baru lagi. Misalnya, dinaikkan satu tingkat. Seperti itu pada selanjutnya, sampai mendapatkan nanti indikatornya tujuh semua. Tujuh semua itu berarti sesuai dengan SNP. Ya, di sini contohnya 8 SNP di situ. Ini ada gambarannya. Jadi di sini, untuk yang LPMP itu membidangi mulai dari SKL isi proses penilaian. Sedangkan untuk PTK, Sarplas, dan pembiayaan itu adalah yang membidangi pemerintah. Jadi, yang harus kita perbaiki untuk di rapot mutu itu yang SKL isi proses dan penilaian. Itu kemarin dari saran dari LPMP seperti itu. Nanti yang untuk PTK, Sarplas, dan pembiayaan, karena datanya itu berasal dari pusat, maka kebijakan dari pemerintah pusat. Kemudian, kaitannya dengan penjaminan mutu, ya ini sekilas tentang PKP. Jadi, PKP ini adalah program peningkatan kompetensi pembelajaran yang diluncurkan oleh pemerintah tahun 2019. kemudian ini pasti Bapak-Ibu sudah melihat di banyak tayangan website, kemudian di grup-grup telegram tentang tujuannya dari PKP. Jadi, di sini tujuan PKP ini biasanya muncul di posttest. posttest-nya entah GI atau guru sasaran. Jadi, tujuannya seperti ini, jadi bisa diingat-ingat ini sebagai kisi-kisi, tujuannya adalah meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan sampai dengan mengevaluasi pembelajaran berorientasi HOT. jadi pada program PKP ini yang jadi sasaran adalah kompetensi pedagogik dari guru. Di situ ya. Kemudian manfaatnya di sini sudah terbaca, jadi membiasakan guru untuk membuat perangkat pembelajaran yang berorientasi jadi berorientasi HOT. Jadi mulai dari pembelajarannya sampai dengan penilaiannya. Seperti itu. Kemudian membiasakan siswa untuk berpikir tinggi. Tingkat tinggi. Jadi kemarin di acuannya nilai ujian nasional tidak sinkron antara program PKP 2017 guru-guru sudah pandai istilahnya memperbaiki modul namun tidak ada efek kepada siswa. Jadi capaian ujian nasionalnya tidak ada korelasi atau tidak match antara guru yang pandai dengan capaian siswa. Kompetensi siswa yang terukur dalam ujian nasional. Kemudian ini tujuannya zona Bapak Ibu pasti sudah tahu di sini. Jadi zonasi ini sama dengan programnya zonasi pendidikan. Jadi untuk memujudkan pemerataan pendidikan, kemudian efisiensi, kemudian pemetaan kompetensi kinerja, kemudian pembinaan terhadap program peningkatan kompetensi guru, dan memudahkan supervisi. Kemudian ini adalah contoh dari zonasi untuk SMP zonanya masih berbarengan dengan zona SMA karena masih dipetakan. Itu info yang saya terima ketika pembekalan guru inti di Surabaya kemarin. Jadi zonanya masih mengikuti zona SMA. Ini contohnya, ini contohnya, saya ulas sedikit kajah. Kemudian untuk guru inti, ini guru inti ini dipilih dari mana sebenarnya? Guru inti itu dipilih berdasarkan akreditasi sekolah. Kemudian capaian dari ujian nasional di daerah itu, kemudian nilai dari PMP penjaminan mutu pendidikan, serta nilai UKG dari inti tersebut. ada dua hal yang harus dibiliki dari guru inti. Yang pertama, nilai KCM adalah lebih dari 75. Kemudian atau misalnya di zona tidak maka diambil yang tertinggi. Biasanya seperti itu. Kemudian juga kadang dari pihak pusat itu mengharapkan guru-guru yang sebagai guru inti adalah guru-guru yang berprestasi. Pernah mengikuti kegiatan di pusat seperti itu agar bisa dapat berkomunikasi dengan guru sasaran. Itu mungkin pemilihan guru inti. Untuk saya sendiri guru inti di daerah saya, kebetulan di sekolah saya ada tiga guru inti satu bidang IPA kemudian satu bidang IPS dan satu guru bahasa Inggris. Diambil semuanya berdasarkan nilai UKG di atas 80. Jadi itu pemilihan dari guru inti. Mungkin ada juga beberapa guru inti yang merupakan rekomendasi dari pihak daerah. Jadi itu merupakan kewenangan dari daerah masing-masing. Jadi bukan harus diperdebatkan. Yang penting adalah bagaimana guru inti itu dapat mentransfer kepada perusahaan di kelompok kerjanya di situ dan dapat menjamin bahwa tercapai program PKP itu dengan baik. Kemudian keterkaitannya antara PKP dan PMP jadi ini hubungannya kita sambil belajar menganalisis apa sih maunya sebenarnya yang pertama ini saya tunjukkan bahwa pemerintah itu berkewajiban untuk melatih para guru. Di situ ada PMP-nya itu kemudian jatuh terbuka dalam sengkat SP dan RPP ini diwujudkan dalam pola MDMPS dan MDMP mata pelajaran jadi kita klop antara guru dan pemerintah untuk mengadakan PKP ini jadi ini kemudian ditinjau dari PMP jadi kegiatan PKP itu sebenarnya adalah yang diotak-atik adalah guru dan proses jadi di standar nasional pendidikan pada standar PTK dan proses yang tujuan akhirnya adalah untuk memperbaiki SKL jadi guru diperbaiki kompetensi pedagogiknya dengan cara proses pembelajarannya berorientasi untuk mendapatkan hasil lulusan yaitu kompetensi peska didik yang dimau ujian nasional Pisa dan tim karakter kemudian literat dan 4D mungkin beberapa hari yang lalu sudah diketahui hasil Pisa 2018 mungkin saya sudah sempat membaca-baca sedikit tentang Pisa yang 2018 semoga Bapak Ibu juga bisa melihat seperti itu hasilnya kemudian berbagai siklat yang saya temukan yang pertama tentang rumah belajar kemudian di simposium ini ada juga macam-macam bahwa ada kompetensi dan keterampilan guru abad 21 yang kompetensi guru kita tahu sebagai guru profesional ada di 1 2 3 itu pedagogik profesional kepribadian dan sosial kemudian 4C dan literasi ada kegiatan simposium yang dihadiri teman-teman di pusat keterampilan guru yang pertama harus dimiliki itu sebenarnya adaptasi keyakinan dan percaya diri komunikasi bekerja dalam tim pembelajar berkelanjutan imajinatif kepemimpinan organisasi komitmen online dan ambil bagian dalam perkembangan tetapi saya memiliki sedikit gambaran tentang guru ini guru semak 50C jadi yang pertama guru harus memiliki kesadaran diri sebenarnya kesadaran diri itu bahwa dirinya sebagai guru adalah merupakan panggilan jiwa yang kedua mindset jadi mindset ini kita mindset itu dipupuk yang positif jadi jangan kita selalu menganggap suatu program itu seperti ini akhirnya akan tidak berhasil jadi kita berpikiran positif jadi terhadap suatu program sudah diluncurkan agar kita juga berupaya untuk berusaha maju jadi seperti itu kemudian antusias jadi guru itu harus antusias antusias dalam belajar kemudian antusias terhadap siswa antusias terhadap rekan sejawat dan lain-lainnya jadi antusias itu semangat kerja jadi kita harus semangat kemudian bertindak reflektif jadi berkaca berkaca itu ada dua yang berkaca kita sebagai guru kita melakukan evaluasi diri guru jadi setiap tahun di buku empat mungkin Bapak Ibu di buku kerja satu buku dua tiga dan empat itu ada namanya evaluasi diri guru jadi kita harus mengetahui kira-kira hal apa saja yang jadi kekurangan dari kita sehingga kita berusaha untuk memperbaiki kemudian di proses pembelajaran itu reflektifnya bagaimana kita misalnya kita membuat PTK jadi seperti itu sebagai usaha untuk meningkatkan pembelajaran agar hasil belajar siswa itu meningkat kemudian teknologi saya tulis yang paling akhir karena teknologi tidak akan menggantikan peran guru jadi karena guru itu adalah manusia yang punya perasaan tidak akan bisa tergantikan oleh mesin kemudian untuk 50C itu saya merujuk kepada 5.0 society kemudian 5C nya itu adalah 4C yang dari kolaborasi critical thinking kreatif dan komunikasi dan karakter jadi keteladanan sebagai guru itu mutlak adanya jadi kita sebagai panutan dari siswa-siswa kita mungkin itu saja tentang peningkatan kompetensi guru dari sudut pandang saya sebagai guru mungkin itu saja terima kasih atas kesempatannya mohon ada pertanyaan mungkin kita dikunci saja karena saya masih mudah terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matulahi wabarakatuh terima kasih banyak Bu Setyawati nah demikianlah tadi pemaparan materi dari nasa narasumber tentang peningkatan kompetensi guru mungkin ada diantara Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan angkat atau jumlahkan tangan dengan cara klik resim di kolom chat disini ada beberapa yang sudah diantangan ada Pak Ade Supriyadi silahkan Pak Ade Supriyadi bisa langsung bertanya kepada narasumber Pak Ade Supriyadi silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum begini Bu pada dasarnya adalah pengisian raport mutu itu didasarkan dari pengisian PMP yang saya ketahui kan itu diisinya dari berbagai macam unsur ya dari guru komite dan siswa nah untuk guru sendiri sendiri dengan instrumen yang sekian banyak di PMP itu terkadang guru mengisi ya dengan seenak hati tanpa memperhatikan apakah instrumen-instrumen yang dimiliki oleh guru tersebut tersedia ada atau tidaknya nah terkadang sekolah juga tanda kutip ya sepatutnya mewanti-wanti pengisian PMP berikan yang terbaik nah kira-kira keterkaitan SPMI ini dengan mutu itu sendiri dengan fakta yang ada di lapangan itu terkadang tidak sinkron nah kira-kira upaya apa yang memang mendasari hal-hal tersebut terima kasih Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya menanggapi pertanyaan dari Bapak untuk sebenarnya mengisi angket itu harapan dari pemerintah adalah diisi dengan kondisi real ternyata di sekolah jadi jadi kita itu diwanti-wanti sebenarnya kita harus menyediakan data yang real dari kondisi sekolah jadi kita itu kekurangannya benar-benar di mana sebenarnya jadi pemerintah akan tahu nanti misalnya kurangnya di surplus kalau kita mengatakan kalau surplus kita sudah baik atau berlebihan itu maka pemerintah tidak akan tahu apa kekurangan dari sekolah kita jadi kebutuhan dasar dari sekolah kita itu apa jadi sebenarnya PMP itu secara umum nantinya akan dijadikan sebagai dasar kebijakan suatu pemerintah ini pada dasarnya seperti itu jadi kita dari LPMP disarankan untuk mengisi puisioner itu apa adanya jadi seperti itu jadi rapat mutu itu memang harus bisa menggambarkan kondisi real dari satuan pendidikan bukan yang sifatnya tanda kutip ya seperti itu harus baik semuanya tapi pada kenyataannya setelah dicek di lapangan seperti itu jadi arahan dari lembaga penjaminan mutu pendidikan untuk kuisioner PMP itu harus di isi dengan real kondisi dari satuan pendidikan mungkin seperti itu Pak oke kemudian disini masih ada beberapa yang mengangkat tangan ada Ibu Amitri silakan Ibu apa ini Ibu Amitri ya silakan kalau Iung bertanya saya langsung kepada oke mungkin ini micnya dimatikan kembali oke disini masih ada Ibu Chandra silakan Ibu Chandra ada yang mau ditanyakan kepada pemateri Ibu Chandra Ibu Chandra silakan micnya sudah diaktifkan jika ingin bertanya silakan langsung bertanya kepada pemateri atau narasumber oke saya lihat ini Ibu Chandra mungkin tidak ada saya dengar suara mungkin bermasalah dengan jaringan ya kemudian saya beralih kepada Ibu Martiana silakan Ibu Martiana oke saya lihat ada di di kolom chat disini ada pertanyaan dari dari Ibu Atik ya apakah PMP sudah release itu dari Ibu Atik kemudian yang pertanyaan kedua ini ada juga mohon dijelaskan lebih rinci tentang EDS yang Bu Dwi Setiawati boleh tampilkan contoh EDS yang ada di sekolah Ibu juga contoh tim SPMI yang ada di sekolah Ibu bisa bisa langsung dijawab dulu Bu sebelum kita beralih ke pertanyaan yang lain silakan Bu Dwi Setiawati ya terima kasih Bu untuk PMP yang tahun 2018 sudah riliskan 2018 itu yang akan dijadikan patokan untuk 2019 dan 2020 jadi untuk sekarang rilisnya rapat mutu 2018 sudah rilis sudah bisa di download dan itu seharusnya sudah dipakai untuk evaluasi untuk perencanaan RKS tahun 2020 di sekolah masing-masing jadi jadi rapat mutu yang 2018 kemarin ini dipakai untuk 2020 untuk yang rapat 2019 ini masih tahap pengisian jadi kuisonernya masih tahap pengisian untuk mendapatkan rapat mutu 2019 yang akan rilis tahun 2020 jadi tahun ke depan itu adalah rapat mutu tahun 2019 nanti bisa diunduh di dapodik masing-masing mungkin sekitaran bulan biasanya bulan Juni Juli kalau yang 2020 untuk 2019 untuk yang sekarang juga ada EDS offline jadi operator itu mengisi puisoner yang dari 15 guru kemudian 10 guru kemudian 15 siswa tiap jenjang kemudian dari komite sekarang masih diisi jadi masih proses sekarang masih proses untuk yang EDS tahun 2019 19 kemudian kemudian contoh dari tim pengembang dan EDS sekolah mungkin akan saya tambahkan di materi sadar untuk tim SPMI kemudian untuk rapat mutu tiap sekolahan insya Allah nanti juga saya tambahkan juga di materi jadi kemudian Bapak Ibu juga harus mengisi sendiri sebenarnya mendownload rapat mutu masing-masing sekolahan jadi agar tahu sendiri kondisi realnya sekolahan bagaimana nanti seperti itu karena saya ini masih pakai HP Bapak Ibu jadi sedangkan SK tim TPMP ada di laptop jadi nanti saya akan tambahkan di apa itu materi sadar nanti terima kasih itu saja oke selanjutnya pertanyaan dari kolom chat ini dari Ibu Dian Sahraini kapan sertifikat PKP dibagikan bagi yang lulus kemudian dari Pak Wahab sebenarnya yang bertanggung jawab untuk menginstal ulang guru itu siapa gurunya kan rata-rata di era 3 0 siswa yang diajar lahir di 4 0 terus haruskah guru dipersalahkan oke mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya kapan sertifikat bisa di download sebenarnya itu juga mesti jadi pertanyaan saya pun ketika dibekali sebagai GI baru satu bulan setelah kegiatan selesai itu sertifikat bisa diunduh atau di email jadi karena pelaksana di kementerian atau di IPM 4TK itu pegawainya terbatas Bapak Ibu mohon bersabar jadi satu atau dua bulan itu wajar jadi mungkin baru kaca dari pengalaman PKB 2017 ini kegiatan sudah selesai bulan November tetapi karena sertifikat itu hard copy jadi sampainya di wilayah kita itu bulan April atau Mei 2018 tetapi mungkin karena sekarang itu sifatnya otomatisasi lewat unduan jadi mungkin setelah program PKP itu berakhir sekitar satu bulanan mungkin akan bisa diunduh di masing-masing SIMPKB Bapak Ibu jadi nanti kan ada kriterianya kalau sertifikat itu akan muncul misalnya di atas 70 jadi akan muncul sendiri nanti link downloadnya untuk sertifikat untuk yang dibawa itu mungkin tidak akan mendapat sertifikat karena masih kurang dari seperti itu ya Bapak Ibu kemudian yang guru harus siapa yang menginstal ulang sebenarnya itu pertanyaan klasik ya Bapak Ibu dari diri gurunya sendiri itu aja dulu yang diperbaiki tadi kan saya sampaikan yang pertama itu kita harus sadar diri dulu waduh sadar jadi kita harus memperbaikilah sedikit demi sedikit walaupun bertahap jadi evaluasi diri saya pun seperti itu Bapak Ibu mulai tahun setelah ada UKG itu 2015 16 itu saya berusaha memperbaiki jadi syaratnya jadi guru sekarang itu yang pertama harus rasa ingin tahu yang tinggi jadi kita terhadap suatu perubahan itu kita rasa ingin tahunya tinggi jadi apa sebenarnya program itu kita harus cari tahu semacam itu jadi sekarang istilahnya guru penggerak jadi kita harus bergerak sendirilah jadi mulai seperti itu bergeraknya dimana saja kita punya komunitas kita punya grup WA jadi di beronline tadi itu ketampilan guru guru kita mencari-cari informasi termasuk melalui kegiatan sadar ini jadi kita semakin bisa memperbaiki diri kita kekurangan kita seperti itu jadi kemudian kemauan sebenarnya kemauan dari Bapak Ibu untuk berubah sebenarnya itu jadi seperti itu kalau saya sangat senang dengan ada beberapa teman sejawat walaupun usianya sudah sepuh istilahnya tetapi mau berusaha belajar animasi belajar internet walaupun perkembangannya agak lambat tetapi itu merupakan suatu usaha jadi lama-lama kalau jadi kebiasaan pasti akan bisa jadi bukan siapa yang harus disalahkan tetapi dari diri guru sendiri itu saja yang jadi fokus yang pertama jadi seperti guru adalah panggilan jiwa yang itu akan mencirikan sebagai guru yang profesional itu saja mungkin oke terima kasih banyak Bu Dwi disini ada juga beberapa lagi yang ingin bertanya secara langsung ingin bertanya secara langsung kepada pemateri atau narasumber silahkan Bu Nur Leli ini saya lihat acungkan tangan oke ada Bu siapa ini Pak Rohmaya halo ya silahkan Pak Rohmaya halo ya silahkan langsung bertanya kepada pemateri atau narasumbernya silahkan saya mau bertanya tentang uji kompetensi guru ibu uji kompetensi guru itu kan sudah beberapa tahun yang lalu tetapi dalam nilai itu kok semakin menurun kabarnya KKM nya dinaikkan tetapi tanpa kita diuji tetap luar 19 19 kemudian ada nilai kalau nilai ya terima Pak Rohman seperti itu jadi kemarin itu ada semacam roadmap yang saya baca bahwa di tahun 2018 2019 ini KKM nya adalah 80 padahal di tahun 2015 itu 55 saya sendiri Bapak Ibu di tahun 2015 modul merahnya 2 jadi kemudian di tahun 2017 jadi 4 walaupun nilai UKG nya di atas 80 jadi kemudian diperbaiki karena mendapatkan kelas tahun 2017 akhirnya modul merahnya sampai sekarang bertahan di 4 merahnya untuk yang Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mendapatkan kelas mungkin modul merahnya ada yang 9 10 atau merahnya semua atau ya seperti itu karena memang mungkin harusnya ada lagi mungkin UKG itu karena di kebijakan pengembangan profesi guru bahwa UKG itu dilakukan untuk menguji tingkat kompetensi guru di bidang 4 tadi itu pedagogik profesional kepribadian dan sosial dan dilaksanakan secara kontinu kontinu itu artinya nanti ada lagi jadi seperti itu yang sekarang muncul adalah di wilayah Jakarta di wilayah Jakarta sudah melakukan UKG dan kemarin dan kemarin saya juga mendapatkan bahwa sekarang UKG itu dijadikan satu dengan kenaikan jabatan kenaikan jabatan untuk yang pertama menjadi uji cobanya dari 4C ke 4D jadi ada beberapa guru yang dipanggil itu ada UKKJ uji kompetensi guru dalam jabatan seperti itu jadi untuk kisih-kisihnya saya belum belum begitu paham tetapi saya rasa sama dengan uji kompetensi guru tetapi disambung dengan kenaikan jabatan yang nantinya nanti setiap kenaikan jabatan yang perpindahan misalnya dari guru pratama menjadi guru muda itu berarti ada UKG berarti siklusnya nanti sekitar 8 tahun jadi misalnya dari 3A ke 3B itu kan guru pertama itu masih tidak ada UKG naik langkat ke 3C ada UKG-nya juga uji kompetensi guru dalam jabatan fungsional kemudian nanti dari guru muda ke guru madia seperti itu ada lagi UKG-nya kemudian dari guru madia menjadi guru utama seperti itu ada juga ini masih berlangsung sekarang Desember ini untuk golongan 4C sama 4D saya hanya mendapatkan info dari selebaran surat apa itu undangan ada peserta-pesertanya mungkin dari wilayah beberapa karena untuk golongan 4C dan golongan 4D di Indonesia itu masih sedikit nantinya karena penilaian pak itu di wilayah misalnya yang golongan 3A sampai golongan 3D itu di wilayah kawupat dan maka mungkin UKG-nya nanti ada di daerah UKG-nya nanti seperti di Jakarta itu per wilayah sendiri-sendiri mungkin skemanya seperti itu saya hanya bisa memprediksi dan menganalisis saja suatu kebijakan jadi karena saya memprediksi dan menganalisis jadi saya akan bersiap-siap mungkin Bapak Ibu juga harus bersiap-siap dulu jadi ketika suatu ada kebijakan kadang kebijakan itu tidak mengenakan kita sudah siap dengan suatu perubahan jadi kita tidak stagnan mungkin itu saja Bapak Ibu oke terima kasih banyak Bu itulah jawaban dari Ibu Dwi kemudian saya kembali ke kolom chat disini ada beberapa pertanyaan dari Pak Ade Supriadi apa tindak lanjut dari LPMP atau Kemdikbud kepada Satuan Pendidikan apabila rapor mutunya rendah pada salah satu atau lebih dari standar oke kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Naharudin BMP jika diisi apa adanya maka sejatinya dapat menjadi pedoman sekolah dan capsek dalam menentukan kebijakan anggaran sehingga dengan demikian mutu akan segera dicapai masalahnya Bu RKAS dan RKS tidak melibatkan warga dengan kebijakan anggaran oke ini saja dulu mungkin Bu nanti berikutnya silahkan dijawab untuk pertanyaan ini iya Bu untuk yang rapor mutu itu kaitannya nanti singgungannya terhadap akreditasi sekolah akreditasi sekolah itu imbasnya terhadap sekolah-sekolah yang akreditasinya di bawah B itu ada sendiri Bapak Ibu tapi saya kurang begitu paham yang itu untuk yang akreditasi di bawah C itu dampaknya bagaimana yang pasti kita harus ada di level B minimal saja B itu skornya antara 87 87 89 itu akreditasinya adalah B jadi untuk nilai 91 93 baru akreditasinya A yaitu kemudian yang untuk RKA dan RKS itu adalah rencana kegiatan suatu anggaran sekolah itu baiknya memang harus ada suatu MBS manajemen berbasis sekolah yaitu ketika ada di akhir tahun itu direncanakan suatu rapat penyusunan RKS kemudian disitu kita florkan kira-kira anggaran yang ada di sekolah itu ada berapa sebenarnya transparansinya itu kita harus berusaha transparan kemudian pos-pos mana saja yang bisa dialokasikan untuk RKS kan ada disitu dipanduannya di bendahara sekolah ya ada 8 pos gitu mulai dari daya jasa kemudian KPM Sarpras kemudian Tendik kemudian masalah PPDB kemudian masalah literasi bagaimana jadi disitu ada pos-posnya dan biasanya pos-posnya itu juga di 8 S&P cuma ketika kita merencanakan RKS kita harus melihat kondisi keanggaran yang ada di sekolah itu kemudian prioritas utama dari sekolah itu jadi mana yang merupakan target utama dari prioritas jadi kita harus istilahnya smart lagi ya jadi menetapkan tujuan sekolah itu harus spesifik dulu spesifik yang kira-kira bisa dicapai dan anggarannya ada tidak terlalu membebani sekolah jadi seperti itu jadi kita logikanya itu main jadi untuk kegiatan ini kira-kira pos dananya berapa yang cocok kira-kira terlaksana atau enggak misalnya kalau enggak terlaksana apa hambatannya jadi itu di RKS kita ada prioritas seperti itu jadi yang baik memang harusnya ada manajemen bebasis sekolah seperti itu Bapak Ibu oke disini masih ada saya lihat yang acungkan tangan Ibu Uning ya Ibu Uning 45 berapa ini 4517 silakan Bu Uning baiknya sudah saya aktifkan silakan kalau ingin bertanya secara langsung kepada narasumber Buning Buning silakan oke saya kembali disini ada chat dari Ibu Nurul ya dari Ibu Nurul bagaimana kiat-kiatnya agar bisa lulus dengan nilai memuaskan saat mengikuti PKP terutama pada saat post-test oke ini tinggal ini yang ada di kolom chat bisa mungkin langsung dijawab oleh Ibu Dwi silakan ya terima kasih atas itu mesti tujuan akhir dari suatu program adalah post-test itu padahal bukan tujuan akhir jadi orientasi kita itu sebenarnya dari dulu itu kenapa harus nilai sebenarnya yang sebenarnya kita harus ketahui bahwa prosesnya yang saya suka itu adalah prosesnya jadi suatu program itu saya suka itu prosesnya jadi gimana guru belajar memahami apa-apa yang menjadi materi dari PKP itu jadi di internet itu sudah berbagai muncul itu mulai dari kisi-kisi PKP post-test kemudian soal-soal post-test PKP baik lewat grup WA grup telegram itu sudah pertebaran semua jadi kalau kita hanya membahas soal soal contoh post-test PKP contoh soal ini contoh soal ini maka kita akan terjebak dengan contoh-contoh soal itu sebenarnya itu gak akan pernah kita apa itu keberhasilannya yang saya cenderung itu adalah prosesnya jadi Bapak Ibu paham tentang apa-apa yang ada di kegiatan ini tuh mulai dari konsepnya itu apa saja ada tiga itu transfer of knowledge kemudian problem solving dan creativity dan critical tinggal sebenarnya itu saja kemudian mengintegrasikan karakter dan literasi pada pembelajaran itu sebenarnya seperti itu harapannya kemudian mendesain RPP jadi kemudian kita beralih ke model-model pembelajaran yang berbasis masalah semua itu pembelajaran berbasis masalah supaya mengaktifkan pemikiran sifat untuk berpikir kritis sebenarnya tujuannya itu saja jadi soal-soal yang nantinya akan keluar di proses sebenarnya kaitannya dengan seperti itu cuma terbatas pada unit-unit yang diberikan kepada Bapak Ibu di zona masing-masing jadi tiap zona itu tidak akan sama tiap zona ada yang dapat ini dan ini ada zona satunya dapat ini dan ini jadi orientasinya sebenarnya Bapak Ibu harus memahami lagi konsep-konsep yang ada di di PKP itu jadi konsep HOTS itu apa kemudian literasi dasar itu ada enam mulai dari baca tulis kemudian numerik digital kemudian ada finansial ada kebudayaan dan kewargaan serta sains itu adalah literasinya kemudian model-model pembelajaran ada empat model itu mulai dari inquiry discovery kemudian problem based learning sama PJBL itu Bapak Ibu perhatikan sintek-sintek yang ada di langkah-langkah pembelajaran itu pasti akan disesuaikan dengan unit Bapak Ibu yang akan diposeskan seperti itu Bapak Ibu jadi nanti KD-nya tentang apa kemudian proses pembelajarannya apa maka sintek modelnya seperti apa jadi seperti itu kemudian menyusun menyusun IPK jadi tentang IPK kunci kemudian IPK pendukung dan IPK pengayaan jangan lupa Bapak Ibu tiap hari itu materi kalau kita langsung sistem SKS itu tidak akan bisa masuk semuanya jadi tiap hari di cicil sedikit-sedikit saya pun mulai tahun kalau bicara tentang proses itu memang panjang Bapak Ibu untuk kemarin menjadi peserta terbaik itu ternyata prosesnya lama jadi gerakan literasi itu sudah 2016 literasi sudah diluncurkan tahun 2016 itu GLN jadi pahami pedomannya panduannya untuk ditingkat masing-masing mulai dari SD SMP dan SMA itu ada disitu kalau males membaca pakelah infografis yang lebih singkat-singkat saja jadi caranya kita itu jadi infografis itu akan membuat kita lebih cepat mencerna kemudian yang untuk karakter itu 2017 2017 sudah diluncurkan dua tahun yang lalu kemudian revisi K13 itu sudah 2017 mulai dari literasi sampai karakter dicampur itu sama 4C 2017 jadi itu sudah bahan yang agak lama sebenarnya Bapak Ibu tinggal kita itu mau atau tidak mempelajari hal-hal itu dari sedikit demi sedikit sebenarnya itu mungkin targetnya jadi target dilewati dengan sedikit demi sedikit akhirnya rampung bukan dengan sistem SKS dan sekedar jawaban dan kunci saja itu mungkin Bapak Ibu oke kemudian ini ada beberapa pertanyaan lagi ada dari Pak Wahab betul ke EDS skornya tidak boleh turun harus naik sedikit sedikit kenapa EDS tidak berpengaruh terhadap kenaikan pangkat kemudian dari Pak Suherlin kenapa UKG tidak ada pertanyaannya ini kenapa UKG tidak ada UKG nya itu pertanyaan yang ada di kolom chat kemudian ada dari Pak Sikri ini minta nomor WA dari Budui ya oke bisa langsung dijawab silahkan Budui kalau EDS evaluasi diri sekolah itu secara keseluruhan nanti itu pengaruhnya ke sekolah tapi disitu di komponennya EDS itu ada PTK Bapak Ibu ada PTK pendidik dan tenaga kependidikan disitu indikator mutunya itu kalau EDS nya di PTK itu baik berarti gurunya itu harus profesional nah untuk mencapai profesional itu kan harus bersertifikasi dulu sekarang permintaannya dari Ustaz seperti itu bersertifikasi kemudian kalau yang PNS itu ada peningkatan karir dan pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB jadi sebenarnya kalau kita ingin menjamin mutu sekolah yang pertama harus dilakukan itu harusnya evaluasi diri guru kita sebagai agen agen penjamin mutu pendidikan saya pernah membuat opini seperti itu jadi guru itu satu agen yang harusnya tugasnya itu berusaha untuk menjamin pendidikan itu seperti apa sekolah pendidikannya itu apa maunya seperti itu jadi tergantung dari kitanya sendiri kita itu bisa males bisa rajin kalau kita males ya sudah kita tidak akan naik pangkat kalau di PNS kalau kita rajin maka tiap 4 tahun itu kita akan siklusnya konstan jadi karena kita melakukan pengembangan diri publikasi ilmiah kemudian karya ilmiah itu merupakan kewajiban kita karena termaktub di Permenpan nomor 16 tahun 2009 itu masih belum dihapus dan jadi kita tetap wajib mau tidak mau ya itu kemudian di Permen Bigfoot nomor 35 tahun 2010 itu merupakan penjabaran juknis tentang jabatan fungsional guru jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan itu seperti itu jadi kalau efeknya EDS tidak ada efeknya kalau menurut saya ya dari gurunya itu sendiri kemudian satunya lagi yang terakhir apa Bumai Suri pertanyaannya tadi pertanyaan dari Pak Suherlin ya kenapa UKG ini ada pertanyaan baru dari Pak Suherlin mungkin diperbaiki pertanyaan yang tadi ya kenapa UKG tadi oke kenapa guru di guru agama tidak ada UKG-nya untuk guru agama kan kemenak Bapak Ibu jadi kita wilayahnya ada dua wilayah kerja sebenarnya saya kurang paham untuk yang di wilayah kerjanya kemenak jadi yang di kemenikbud itu sudah ada ada beberapa guru yang diperbantukan di kemenak kemudian kembali lagi ke kemenikbud sekarang pun masih belum memiliki nilai dasar UKG tahun 2015 jadi masih si PKB-nya itu kosong belum ada nilai dasarnya untuk yang kemenak biasanya ada sendiri semacam ujian uji kompetensi guru tetapi sifatnya saya belum begitu paham ada di kemenak itu namanya uji sendiri mirip kayak UKG-nya di kemenikbud untuk beberapa mapel seperti matematika kemudian IPA jadi seperti itu uji kompetensinya tapi saya kurang paham dengan ujiannya karena beberapa teman saya yang di MTS juga ada seperti itu yang uji kompetensi untuk yang guru agama memang belum ada dan imbasnya nanti juga beberapa teman saya yang guru agama sampai sekarang juga belum sertifikasi yang untuk guru agama mulai tahun 2010 pada angkatannya sampai sekarang belum jadi kita nunggu saja mekanisme yang berjalan nanti Bapak Ibu yang mungkin harus sabar nanti modelnya seperti apa kita turuti saja karena kita hanya pelaksana saja untuk kegiatan yang untuk sertifikasi guru yang untuk kemenak juga ada sebenarnya beberapa modulnya sudah ada Bapak Ibu tinggal di download saja mungkin disitu akan tersirat kira-kira soal-soal uji kompetensi guru agama itu akan seperti apa disitu jadi silakan berkolaborasi dengan guru sesama guru di wilayahnya MBMP kemudian guru yang memiliki informasi lebih awal itu difasilitasi untuk berkolaborasi jadi tentang apa saja yang baru itu diajak berkolaborasi bersama agar pengetahuan kita itu bertambah jadi tidak stagnan jadi untuk yang UKG-nya kemenak itu tahu saya yang masih untuk mapen-mapen umum untuk yang agama ada ujiannya sendiri tapi bukan UKG seperti itu oke saya suruh sini ada beberapa chat langsung lagi kepada terus dari ibu Susi Susi apakah nilai rapor guru mempengaruhi pihak guru terhadap sertifikasi dan bagaimana jika rapor guru itu merah semua karena sejak tahun 2015 tidak ikut UKG lagi kemudian ada dari ibu ibu atik mungkin ini ya atik SM 71 adakah atau kapan UKG untuk tahun 2019 2019 iya bapak ibu untuk sementara ini mungkin belum ada semacam sanksi atau tentang kalau rapor kita itu merah atau bagaimana itu tunjangannya tidak dapat seperti itu belum ada seperti itu kebijakan tapi kita kan sebagai warning rapor mutu itu kemarin itu sebagai refleksi diri kita sebenarnya rapornya bapak ibu yang UKG itu tahun 2015 itu kira-kira ketika kita mengerjakan tahun 2015 itu apakah kita sudah mempersiapkan matang atau hanya menanggapi sebagai angin lalu seperti itu jadi itu sebagai sudah dijadikan sebagai refleksi cerminan bahwa kedepannya kita harus memperbaiki lagi diri kita jadi seperti itu bapak ibu jangan berkecil hati istilahnya tapi kita harus bersiap diri saja bersiap diri karena UKG itu pasti karena dikebijakan pengembangan profesi guru itu sudah tertuang di situ jadi siap-siap saja bapak ibu tahun berapapun 2019 katanya teman saya sudah kurang 3 minggu lagi tapi di wilayah DKI Jakarta sudah ada UKG di daerahnya itu mungkin berkaitan dengan tunjangan kinerja atau bagaimana saya kurang paham nanti saya tanya ke teman-teman yang DKI Jakarta jadi saya tanya dulu untuk kisi-kisinya saya baru dapat yang mapel IPA itu mungkin bisa dipakai untuk pembelajaran jadi bapak ibu harus berkolaborasi dengan teman sejawatnya teman sejawatnya yang ada di dunia maya itu di ajak komunikasi bapak ibu kita ajak komunikasi mereka itu punya sumber daya sumber daya yang bagus-bagus kita tinggal komunikasi yang baik saja pada mereka sehingga kita bisa sering kolaborasi tentang hal-hal yang baru walaupun kita kurang paham dengan suatu pembelajaran atau metode kita bisa brainstorming bersama dengan mereka jadi grup-grup apapun itu dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mungkin itu saja jadi kita akan siap ketika kita sudah berdiskusi waduh seperti itu kemarin katanya Pak Nadiem Makarim kita harus membuka ruang diskusi untuk brainstorming begitu bu tadi juga ada yang tanya bu nomor WA-nya bu jadi mungkin bisa dikirim di kolom chat supaya partisipan bisa menghubungi jika ada yang masih ingin ditanyakan saya ada di grup sadar oh iya untuk peserta Pak Tau disini ada yang tidak gabung di grup sadar jadi mungkin bisa dikirim nomor WA-nya iya bu nanti bu Umi yang share nomor saya oke oke ya kemudian ini ada lagi masih ada masih ada tiga pertanyaan ya iya bu untuk saat ini masih ada tiga pertanyaan dari Pak Eku bukan ya ini cuma tanya saja kenapa gambar pembicara tidak muncul oke Ibu Susi Ibu Susi bertanya berapa batas usia guru untuk dapat mengikuti PKP kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Pak Mujie PAM 1234 kalau nilai UKG rendah apa dampaknya dengan penangguhan pencairan TPPG atau sertifikasi mungkin cuma ini saja dulu ya bu silahkan saya langsung dijawab nah ini oke ini sudah ada gambar dari Pak Materi atau narasumber kita malam ini ibu iya saya malu bu kalau dibilang narasumber saya hanya berbagi istilahnya disini jadi saya hanya guru guru biasa saja guru ya sama dengan Bapak Ibu saya juga terus belajar seperti itu belajar terus mulai dari tidak profesional mulai dari amatir jadi kita harus belajar mulai dari amatir sampai kita berusaha untuk menjadi profesional Bapak Ibu itu saja jadi yang untuk batasan dari PKP usianya berapa kemarin di sekolah saya guru sasaran itu kurang satu tahun lagi pensiun dia juga kena guru sasaran jadi siap-siap saja Bapak Ibu pokoknya di satu zona itu dipanggil 20 guru yang satu mapel jadi tugasnya guru inti nanti akan memetakan guru-guru mana yang ada di zona sasaran itu antara 10 sampai 20 untuk satu kelasnya jadi seperti itu minimal 10 guru sampai 20 yang untuk PKP tahun 2017 memang ada batasan usia kemarin jadi untuk yang di atas 55 itu ditangguhkan yang untuk 2017 itu kemarin ketika pemilihan kelas untuk perbaikan modul yang ditentukan itu ada batasan usia kalau untuk PKP ini tidak ada batasan usia jadi teman saya yang guru PPKN kurang satu tahun pensiun kena PKP untuk PPKN kemudian bahasa Indonesia juga kurang satu tahun lagi pensiun juga kena PKP kemarin ada jadi itu tujuannya sebenarnya apa kita itu diajar untuk apa diajak untuk bergerak bergerak memperbaiki metode pembelajaran kita di kelas sebenarnya seperti itu diajak bergerak sedikit mulai dari merencanakan kemudian memakai perangkat digital jadi mau tidak mau seperti itu jadi digerakkan paling tidak ada perubahan sedikit jadi ada perkembangan kemudian untuk yang satunya nilai UKG terhadap TPG Bapak Ibu belum ada skema apapun yang saya dengar tentang tidak tahu tahun berikut berikutnya skema kalau nilainya UKG rendah apakah berpengaruh terhadap pencairan TPP saya kalau yang itu tidak berkewenangan untuk menjawab tetapi sampai saat ini walaupun teman saya rapornya merah semua TPP tetap bisa dicairkan asal kehadirannya hadir di pembelajaran kemudian jumlah jamnya seperti itu tapi saya kurang tahu nanti apakah apakah ada skema lain di tahun berikutnya mengenai masalah DPG itu kewenangan dari pemangku kebijakan yang lebih di atas saya hanya guru tetapi saya kita sebagai guru yaitu antisipasi dulu antisipasi kalaupun ada perubahan mekanisme kemudian ada UKG lagi yang mensyaratkan kita harus sampai pada skor ini maka mulai saat ini kita harus bergerak istilahnya sekarang kerennya bergerak bergeraknya bagaimana mulai dari sekarang pembelajar itu saja Bapak Ibu oke disini ada Ibu Susilawati ya mengacungkan tangan mungkin mau bertanya secara langsung saya aktifkan dulu micnya oke Ibu Susilawati ingin bertanya langsung kepada pemateri silahkan terima kasih Bu saya ingin bertanya bagaimana tentang guru agama yang ada di kemenak apakah kelanjutannya ada untuk PKB terima kasih ya Bapak Ibu yang untuk kemenak ini saya kurang paham Bapak Ibu teman saya yang guru agama di kemen dikut itu pun sampai sekarang masih belum dipanggil untuk istilahnya PPG untuk sertifikasi itu belum ada tahun mulai tahun 2010 hingga sampai sekarang belum teman rekan tetangga saya guru agama juga seperti itu karena basis datanya kita beda Bapak Ibu untuk yang kemenak kita pakai dapotik sedangkan yang untuk kemenak itu simpatika jadi mekanismenya sudah lain jadi kurang paham saya untuk yang kebijakannya kemenak dengan kebijakannya kemenak kalau kemenak sudah pasti seperti itu kebijakannya kalau yang kemenak saya juga kurang paham mungkin jawabannya seperti itu kurang memuaskan ya terima kasih ya Bu iya terima kasih pertanyaannya oke kemudian disini ada juga Bu Dian Bu Dian silakan mau bertanya kepada materi baiknya sudah saya aktifkan Bu silakan kemudian Assalamualaikum Bu Dian ternyata Bu Dian tidak oke saya kembali ke pertanyaan selanjutnya yang ada di kolom chat ini dari Pak Tony SDJ 06 bagaimana pedoman karya inovatif digital guru yang ada angka kreditnya kemudian dari Pak Naharudin MAPL saya belum ada kegiatan PKP apakah tidak semua MAPL ber PKP oke kemudian ada dari Dwi Retno cara cara mengikuti PKP bagaimana Bu soalnya di instansi saya banyak yang belum ikut PKP kekuatan soal POJ dan lain-lain oke mungkin itu ada tiga pertanyaan silakan dijawab oleh Ibu untuk untuk karya ilmiah Bapak Ibu karya ilmiah kita mengikuti buku 4 buku 4 keprofesian guru jadi kapan karya ilmiah itu bisa di ajukan sebagai syaratnya angka kredit kalau misalnya buku digital kita bisa menggunakan itu dimasukkan ke dalam alat pelajaran alat pelajaran kita membuat skema nanti cara pembuatannya aplikatifnya seperti apa kemudian diseminasi kepada peserta didik itu dilaporkan dalam satu laporan pembuatan alat pelajaran disitu ada sistematika pembuatan laporan alat pelajaran ada di buku 4 diikuti saja disitu sistematikanya silakan Bapak Ibu di download buku 4 pengembangan keprofesian berkelanjutan yang revisi 2019 disitu ada nanti pembuatan mulai dari halaman pengesan kemudian latar belakang kemudian pendahuluan cara pembuatan alat pelajarannya seperti apa bahan-bahannya diperlukan sampai dengan diseminasi kepada peserta didik nanti itu dilaporkan dalam satu laporan maka bisa dijadikan satu angka kredit nilainya kemudian kalau misalnya dari pembuatan buku digital itu dibukukan juga bisa kalau ber-ISPN bisa bernilai 4 jadi kita kan sudah ada komunitas penulis buku mulai dari media guru kemudian ada sagu-saku jadi kita manfaatkan itu sebagai ruang kita untuk melakukan pembuatan karya inovatif Bapak-Ibu jadi kemudian MGMP kemudian organisasi profesi kita pakai aja seperti itu jadi itu ruang-ruang yang terbuka kepada kita jadi kita manfaatkan saja seperti itu jadi kalau misalnya ada yang guru yang memiliki pengetahuan lebih kanyakan kepada mereka jadi kita berbagi saja kemudian yang untuk PKP tadi saya lupa pertanyaannya apa yang untuk PKP itu bagaimana cara mengikutinya tidak semua dapat kemarin saya setelah mendapatkan program pembekalan calon guru inti bulan Oktober bulan November saya mengikuti seminar perlindungan guru digdas di Surabaya langsung bertemu dengan pemateri Bapak Praptono Bapak Dirjen Diktas itu menyampaikan bahwa untuk tahun kedepannya kebutuhan guru inti itu ini saya hanya mengutip ya Bapak Ibu sekitar 97 7500 guru inti sedangkan kebutuhan sekarang yang terpenuhi baru 15.000 guru inti sekitaran itu di tahun ini jadi akhir Desember ini akan ada evaluasi semacam evaluasi awal kegiatan PKP ini mekanismenya bagaimana kemudian keberhasilannya bagaimana nanti di tahun 2020 mungkin ada program lanjutan jadi Bapak Ibu yang belum kena program PKP mungkin di tahun 2020 akan kena program PKP jadi sabar saja Bapak Ibu jadi nanti kalaupun memang ada sepertinya masih lanjut nanti ini PKP-nya jadi karena kalau saya melihat PKP ini sudah levelnya memperbaiki jaringan terkecil jadi jaringan terkecil dari zona jadi sudah per zona itu kalau di biologi sudah level jaringan pengobatannya sampai level jaringan jadi harapannya memang kalau lebih di jaringan itu spesifik penyakitnya itu apa di zona itu harus disembuhkan di zona itu jadi yang rendah di apa di zona itu kemudian nanti targetnya saya bilang targetnya karena tadi pagi siang ada siaran pers bahwa ujian nasional tahun 2020 itu terakhir tapi saya nanti ini tidak tahu ya karena harapannya itu PKP sekarang itu diproyeksikan untuk melihat hasil ujian nasional yang tahun depannya ini tahun 2020 apakah ada perubahan sedikit misalnya di unit-unit pembelajaran yang nilainya KCM dari satuan pendidikan itu kurang dari 55% jadi harapannya nanti guru setelah diperbaiki kompetensi pedagogiknya di unit-unit tertentu itu nilai ujian nasionalnya di SKL itu ada peningkatan harapannya seperti itu program PKP kan peningkatan kompetensi peserta didik itu kalau 2020 ada ujian nasional masih ada kemudian untuk yang kalau misalnya sudah tidak ada ujian nasional maka kita kan itu katanya ada aksi assessment kompetensi minimum dan karakter dan PISA jadi PISA tetap jadi patokan jadi mau tidak mau kita harus memperbaiki kompetensi pedagogik supaya anak-anak itu bisa berpikir bernalar di bidang literasi kemudian yang membaca kemarin Bapak Ibu yang rendah kemudian matematis itu sama sainsnya turun semua pisahnya itu jadi harapannya seperti itu kemendikbud yang dikasih itu harapannya sangat besar sekali dan harapannya Bapak didikian itu ngomongnya saya berharap program ini berhasil harus berhasil seperti itu jadi Bapak Ibu sebagai ujungnya di ujungnya untuk program PKP ini saya sebagai guru inti mengharapkan juga Bapak Ibu untuk istilahnya betul-betul serius di program PKP ini jadi itu harapannya saya sebagai guru inti sebagai guru inti untuk Bapak Ibu sebagai guru sasaran anggaplah ini proses dan nilai bukan tujuan akhir dari suatu pelatihan jadi prosesnya Bapak Ibu itu saja oke ternyata malam ini banyak pertanyaan ya ini ada beberapa lagi pertanyaan yang ada di kolom chat dari 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 Ari Unai 24 9 8 5 guru yang diundang ikut PKP kata temanku yang nilainya besar sementara ada yang bilang justru karena guru itu nilainya kecil sebenarnya yang gimana bu ini pertanyaan dari Ari Naero 24 98 kemudian pertanyaan dari Lulut Trisnawati Ibu Lulut Trisnawati mau bertanya tentang guru yang belum lulus UKG pada tahun 2016 dan 2011 para guru tersebut tersebut ada yang dua kali bahkan tiga kali mengikuti UTL tapi masih belum lulus sekarang ini sudah ada program PPG tapi para guru yang belum lulus UTL tersebut Bapak Ibu guru malah terundang sebagai GS juga sama jadi ketika kadang di zona itu cakupan gurunya memang sekian persen itu cuma 20 orang dan itu supaya jadi satu kelas ya sudah itu dipakai sebagai guru sasaran jadi enggak mutlak nilainya ada yang tinggi atau yang rendah jadi guru sasaran semuanya kalau program PKP ini bukan berdasarkan nilai UKG guru yang itu tapi untuk memperbaiki kompetensi pembelajaran kemudian yang untuk nilai UKG yang terakhir apa Bu Maisuri saya kurang paham tadi yang terakhir oh yang terakhir tadi bukan yang terakhir sebenarnya Bu masih ada dari Bu Lulut ya Bu Lulut Trisna Wati mau bertanya tentang guru yang belum lulus UKG pada tahun 2016 dan 2017 para guru tersebut ada yang sudah dua kali bahkan tiga kali mengikuti UTN tapi masih belum lulus sekarang ini sudah ada program PPG tapi para guru yang belum lulus UTN tersebut tidak bisa mengikutinya bagaimana solusinya Bu ya ini ini di sekolah saya ada satu guru yang seperti itu kemudian teman saya juga ada satu kita ikuti saja skemanya Bapak Ibu yang itu itu kan sertifikasi tahun 2017 tahun 2017 yang PLPG program terakhir ada ujian tulis untuk PLPG yang 10 hari kinerjanya sudah tinggal nilai UTN-nya yang belum lulus itu jadi harus ada disediakan empat kali kesempatan untuk mengikuti UTN namun juga kan melihat skemanya pesertanya itu berapa sehingga kan untuk tuknya tempat ujian uji kompetensi itu nanti kan dipetakan juga nanti ada dimana teman saya ada yang kemarin di wilayah Lumacang tapi tempat uji kompetensinya di Malang jadi seperti itu karena jumlah pesertanya sedikit jadi untuk memetakan untuk membuat tempat uji kompetensi itu harus dilihat dulu jadi seperti itu tinggal berapa orang yang belum lulus jadi nanti dipetakan ada beberapa nanti kan pembuat ujian soalnya kan itu ada mekanisme selanjutnya jadi mungkin ada kesempatan terakhir di tahun ini atau tahun depan mungkin ada terakhirnya untuk periode itu di di UTN kan kalau misalkan tidak lulus maka harus itu sepertinya harus mengikuti yang PPG entah itu mandiri atau yang jaljab seperti itu mungkin sekemannya ini kalau teman saya masih seni jadi seni itu agak jarang gurunya yang apa itu yang UTN jadi kemungkinannya ya itu jadi menunggu sampai kesiapan pesertanya yang lain kalau yang agak mapel yang agak agak banyak kan biasanya kan matematika kemudian IPA jadi nunggu sampai pesertanya itu dipetakan full baru mungkin akan ada ujian tulis nasional yang susulan yang ketiga atau keempat kalau misalnya masih tidak ada seperti itu mekanismenya ya alternatif terakhir yaitu ikut PPG mandiri atau dalam jabatan sepertinya seperti itu Bumai Suri oke saya lihat disini ada yang acungkan tangan lagi Bu Asni ya Bu Asni saya aktifkan mic-nya silahkan bertanya langsung kepada pemateri selamat malam selamat malam ya Bu halo selamat malam Bu selamat malam Bu silahkan ya Bu saya mau bertanya sehubungan dengan UKG tadi sempat ada teman bertanya tentang guru agama kenapa tidak ikut UKG pertanyaan saya disini bagaimana ketika kami mau ikut sertifikasi sementara UKG dari kemenang tidak ada seperti itu Bu adakah solusi buat kami seperti guru-guru agama untuk mengikuti UKG oh iya halo iya Bu silahkan silahkan Bu saya paham itu saya paham menjadi pertanyaannya itu tiga pertanyaan tiga pertanyaan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti guru mapel lainnya Bu macam diklat ya seperti itu Bu jadi untuk kenaikan pangkap juga susah apalagi kami yang di daerah perbatasan Bu ya jadi mohon ketunjuk Ibu dalam hal ini untuk kami sebagai guru agama bagaimana cara kami bersama-sama dengan guru mapel lainnya untuk ikut UKG demikian Ibu terima kasih sebelumnya selamat malam iya terima kasih Ibu atas pertanyaannya tadi tiga orang bertanya tentang seperti hal itu kewenangannya kan kalau kemeniput saya membaca hanya membaca dari apa yang sudah dari atas sampai turun ke bawah Bapak Ibu jadi saya kan hanya guru ya kemudian saya itu membaca apa yang ada di kayak misalnya di peraturan apa seperti apa itu saya baca memang sedikit sedikit sambil dicernang kira-kira apa sih maksudnya dari pemerintah mengadakan seperti ini itu kegiatannya itu dicerna dikit-dikit kemudiannya untuk Bapak Ibu yang kemenek yang masih situasinya belum ada UKG bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar sebenarnya Bapak Ibu ada di grup-grup sebenarnya grup-grup yang sudah ada di Bapak Ibu itu grupnya dimanfaatkan disitu ada sumber belajar ada modul tentang akda ahlak ada modul tentang sejarah kebudayaan Islam saya pernah baca itu modulnya untuk guru pembelajarnya untuk guru agama sebenarnya ada ada sebenarnya kemarin saya kirimkan ke teman saya yang guru agama jadi untuk sumber belajar mereka kemudian yang untuk pola-pola UKG-nya yang di agama terus terang saya kan kurang paham karena saya bukan guru kemenak tetapi yang untuk saya ketahui sudah ada mirip UKG di kementerian agama untuk mapel seperti matematika kemudian bahasa Indonesia itu juga ada IPA juga sudah ada di kemenak mirip seperti itu mekanismenya mungkin hampir mirip dengan yang di kemenigut seperti itu mungkin karena kan beda jalur yang untuk pelatihan-pelatihan Bapak Ibu kita gunakan saja sarana itu banyak sekali kalaupun di daerah perbatasan itu tidak bisa ada pelatihan secara tatap muka kalau kita memiliki jaringan internet yang memadai kita bisa menggunakan pelatihan dalam jaringan seperti seamolek disitu tiap bulan hampir setiap bulan ada pelatihan-pelatihan baru yang tujuannya untuk pengembangan keprofesian guru jadi bisa molek kemudian di organisasi profesi ada jadi tinggal kita memanfaatkan saluran-saluran yang sudah tersedia jadi kita sarana komunikasi sebenarnya membangun jaringan membangun jejaring kita harus bisa membangun jejaring sebagai guru jadi membuat sejaring yang banyak tentang itu nanti kita bisa tukar informasi disitu jadi tidak melulu harus menunggu sampai pelatihan itu sampai di tempat jadi menggunakan dalam jaringan juga bisa dan diakui di penilaian angka kredit di revisi 2019 bahwa pelatihan yang diadakan oleh organisasi seperti SEAMOLEC itu bisa diakui sebagai angka kredit di pengembangan diri jadi setara dengan 32 jam itu ada angka kreditnya satu jadi bisa menggunakan fasilitas-fasilitas seperti itu kemudian kalau ada organisasi profesi jadi saya secara umum saja organisasi profesi itu pergunakan sebaik-baiknya jadi manfaatkan ruang itu berikan saran kepada organisasi profesi tersebut untuk bisa memberikan wadah pelatihan kepada guru-guru agar guru-guru di daerah terpencil dan terbatas itu bisa menikmati juga pelatihan agar sama dengan guru-guru yang di daerah kota jadi pemerataan pendidikan itu bisa lancar seperti itu Bapak-Ibu disini saya lihat ada Pak Sikri ingin bertanya saya aktifkan drumback-nya Pak Sikri silahkan jika ada yang ingin ditanyakan langsung kepada narasumber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Bu Dewi iya selamat malam sama-sama matematika Bu ya kebetulan kebetulan saya sekarang ini kepala sekolah jadi ada tiga poin yang ingin saya tanyakan Bu ya itu yang pertama baru-baru ini kan ada pelatihan program PKP itu Bu ya saya ini kan dari Aceh Aceh Selatan kan ternyata ada bidang mapel seni budaya dan prakarya itu di Aceh Selatan tidak ada gurunya guru yang jurusan itu kalau seni budaya cuma satu orang jadi selebihnya itu ya bukan guru bukan guru asli seni budaya nah pertanyaannya kalau ini program PKP ini kita kita lanjutkan apakah ini program ini bisa tercapai itu bisa terwujud dengan baik kalau yang kita bina itu melalui PKP bukan bidang studi yang dia nah ini satu Bu ya kedua saya di SMP Negeri Tiga Negeri Tiga Negeri Timur Aceh Selatan Provinsi Aceh itu mulai dari 2016 sampai sekarang itu setiap tahun rapor mutu sekolah itu naik grafiknya naik bahkan di tahun 2018 sebaru ini bisa melampaui target provinsi itu itu sekolah saya itu tapi perhatian pemerintah dari sekolah saya itu tidak ada bagaimana sebenarnya manfaat IPMPS itu Bu itu yang ketiga yang ketiga tadi Bu ada berbicara tentang masalah kenaikan pangkat itu yang ke 4D itu Bu jadi kebetulan saya di 2020 ini akan coba menuju ke sana ini karena sudah 2016 kemarin itu SKL 4C nya jadi bagaimana Bu serah-serah persiapan untuk itu itu saja Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu ya terima kasih Pak ini ya yang pertama itu saya tadi kan Bu Umi ngomong ya kalau kita itu berbagi dari guru dan oleh guru di temanya disadar kemudian ini saya guru guru tetapi saya mencoba menganalisis menganalisis ya jadi seperti itu untuk tahun 2020 ini rencananya kan ada linearisasi guru rencananya jadi guru-guru harus linear dengan bidang studinya untuk yang misalnya program seperti itu untuk guru yang masih belum S1 tahun 2020 sepertinya kan mau distrukturalkan seperti itu ya kemudian karena ada linearisasi guru nanti kan nanti orang-orang kan pasti SIM PKB-nya akan tersendiri jadi di PKB kemarin ada memilih mata pelajaran jadi otomatis guru-guru itu akan memilih sesuai dengan bidang studinya sesuai bidang studinya sesuai dengan linearisasi gurunya otomatis nanti di PKB selanjutnya maka kan nanti ada petanya sendiri jumlah gurunya kan kelihatan nanti jumlah gurunya misalnya seni budaya berapa prakarya berapa yang memang asli prakarya jadi itu nanti rencananya seperti itu sepertinya seperti 2020 seperti itu kan ada di Permendikbu tentang linearisasi guru sampai tahun 2020 rencananya itu kalau yang programnya kemarin kalau kita melihat sekarang perkembangannya yang 2019 dengan mas menteri yang baru kita lihat saja mekanismenya seperti apa nanti kemudian yang untuk perhatian terhadap rapor mutu yang lebih baik dibandingkan provinsi provinsi lebih satu provinsi misalnya akhirnya itu kita kan budaya mutu bapak jadi sebagai satuan pendidikan kita harus mewujudkan sekolah itu bermutu maka sekolah itu akan bilang favorit atau tidak favorit ya tidak boleh seperti itu ya kan sama ratanya jadi kita itu tujuannya menjamin mutu pendidikan jadi etos kerjanya menjadi budaya mutu harapannya ketika sekolah itu memiliki mutu yang baik maka tadi pihak stakeholder mulai dud kemudian masyarakat pasti akan berusaha istilahnya partisipatif kepada lingkungan sekolah istilahnya akan bekerja sama intern seperti itu jadi karena kita menjaminkan budaya mutu di sekolah kita orang tua itu pasti akan tidak sungkan tidak sungkan misalnya akan ada komite jadi komite itu merupakan kepanjangan dari sekolah kepanjangan dari sekolah jadi ketika kita ada suatu program kemudian disitu sekolahnya sudah terbukti mutunya maka komite itu misalnya dengan wali murid orang tua jadi akan komunikasinya baik sehingga keberlangsungan sekolah untuk tambah kemajuan sekolahnya tambah tinggi jadi untuk yang mengharapkan dari provinsi atau pemerintah karena kita kan tahu kalau anggaran itu setiap tahun itu anggarannya sekian 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 jadi itu kan kalau dibilang di posturnya postur anggaran pendidikan kan Bapak Ibu sudah ada kan di info grafiknya di tata kelola guru itu ada posturnya anggaran untuk kemendikut seberapa kemudian kemenang seberapa kita kalau mengharapkan semuanya dari pemerintah maka ya pendidikan ini kan enggak akan bisa tetap terjamin jadi kalau kita tidak ada semacam lagi-lagi swadaya kadang kemandirian itu yang harus di apa itu dipupuk sebenarnya seperti itu jadi kemandirian dan kerjasama itu yang harus dipupuk untuk terus supaya budaya mutunya sekolah itu tambah itu mungkin dari saya kemudian yang untuk 4C 4D Bapak yang Pak Zikri yang kepala sekolah itu kan saya kemarin melihat skemanya kalau dari 4C ke 4D itu ada UKKJ ada kemarin edarannya suratnya kemudian pesertanya ada juga kebanyakan dari guru SMA kemarin saya lihat itu ada guru SMA jadi yang 4C ke 4D jadi ditunggu saja Bapak kalau banyak tentang kisih-kisihnya saya juga tidak tahu tetapi kan kita sebagai guru kan bisa memprediksi sendiri kira-kira kisih-kisih 4 kompetensi guru itu kemudian kalau Bapak mungkin kalau kepala sekolah ditambah dengan penguatan kepala sekolah yang kemarin ada di klatnya itu seperti itu kemudian jabatan fungsionalnya dari 4C ke 4D itu seperti apa teknisnya kan harus ada kayak pengembangan diri kemudian publikasi ilmiah ya dipenuhi seperti itu permintaannya sesuai permintaan nomor 16 tahun 2009 itu saran saya karena saya juga berupaya mengikuti seperti itu ketika kita berusaha mengikuti itu dengan proses proses yang dilalui dengan tahapan tahapan itu secara integritas ya Bapak yang penting itu integritas nomor 1 jadi kita berupaya untuk merubah mindset kalau naik pangkat itu sulit karena tidak ada pengembangan diri tidak ada karya ilmiah terus apa itu PTK menjahitkan tulannya seperti itu jadi kita harus berupaya berubah dari situ dari SKP tiap tahunan kita bisa mencicil apa-apa yang dipersyaratkan dikenaikan pangkat itu jadi kita ketika masuk di tahun ketiga dan keempat kita sudah siap lancar untuk kenaikan pangkat itu Pak yang bisa saya sampaikan oke disini saya lihat ada Pak Amin Trihasana oke oh ada di chat ya ada di chat ternyata Pak Amin ini juga keplah sekolah dan ingin ikut menjawab pertanyaan dari keplah sekolah dari Aceh bagaimana saya aktifkan ya mic-nya jawab sedikit pertanyaan yang tadi oke silahkan Pak Amin Trihasana ibu itu ibu oh ibu oh maaf ibu silahkan bu assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam saya bu Amin Trihasana saya temannya budu ibu jadi ibu budu ini guru muda yang sangat aktif sekali saya saya adalah sekolah imbas dari sekolahnya budui jadi dengan bertukar pikiran dengan sekolahnya budui maka pelaksanaan SPMI di sekolah saya menjadi terlaksana dengan lebih baik kemudian tadi sebenarnya saya sudah ingin menjawab pertanyaan bapak yang pertama tadi bahwa untuk mengisi instrumen PMP itu kadang-kadang mungkin guru itu agak ogah-ogahan mungkin jawabnya menjadi tidak benar sehingga menjadi berakibat kepada kurang bagusnya nilai rapot nah menurut saya bagaimana kepala sekolah itu memberikan pemahaman atau bagaimana kepala sekolah itu mengisi bersama mengajak guru-guru mengisi bersama bukan mendekte tetapi memberikan pemahaman sehingga pengisian PMP itu menjadi lebih baik sehingga akhirnya rapot mutunya juga sesuai dengan kenyataan di sekolah masing-masing nah itu yang ingin saya jawab dari tadi kemudian mengenai PKB Bapak Ibu Guru maupun Bapak Ibu Kepala Sekolah sebenarnya tidak usah bersusah payah ber-PKB atau mencari atau mengumpulkan PIKI ketika kita sudah merencanakannya dengan baik misalnya di tiap semester itu kita mentargetkan apa yang akan kita buat kemudian di akhir kita tidak akan apa ya tidak kewalahan untuk mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan untuk menaik pangkat dari satu tingkat yang lebih tinggi misalnya Bapak tadi kalau tidak salah sudah 4C kemudian bersiap-siap meningkat ke 4D sama dengan saya saya juga baru saja ke 4C penilaian saya sampai Desember 2017 maka 2018-19 berarti saya sudah punya dua tahun simpanan nah itu Bapak simpanan-simpanan yang kita targetkan di tiap semester tadi justru yang menjadi modal kita untuk naik pangkat jadi Bapak-Ibu Guru maupun Bapak-Ibu Kepala Sekolah seharusnya mentargetkan PKB itu di setiap semester sehingga di akhir nanti 4 tahun atau kurang kita bisa mempunyai tabungan itu sesuai dengan yang dipersyaratkan baru saja saya juga terbit buku karya kreatif best practice hasil dari kesehar lindung teknik jadi Bapak-Ibu Guru bisa mengikuti kesehar lindung tidak satu dikmen kalau Kepala Sekolah bisa mengikuti kesehar lindung teknik melalui wadah itulah kementerian membuat acara-acara yang bisa kita pakai untuk ber ber-PKB saya rasa itu jadi apa yang kita lakukan akan menjadi tabungan untuk kita naik pangkat yang lebih tinggi begitu mungkin terima kasih Assalamualaikum 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 maaf saya bertanya apakah benar guru SD yang pindah kelas dari kelas tinggi ke rendah atau sebaliknya akan kehilangan nilai rapor KG baru bisa ikut PKB tahun 2021 kemudian dari kemudian dari Ibu Dwi Retno Mulyani oh ini oh ini ya oh ini ya Pak Guntoro ya Pak Guntoro respon guru bervariasi ada yang ingin ikut PKP ada yang malas ikut PKP sekedar usulan jadikan PKP diklat pengembangan diri sebagai syarat untuk untuk pencairan sertifikasi agar guru semangat meningkatkan kompetensinya kemudian terakhir dari Bapak Dokter Andes Dwi Suwarto setahu Ibu PKP apa berlaku untuk semua MAPEL dan apa sudah ada PKP MAPEL sejarah di tahun 2019 ini oke mungkin ini saja dulu ya yang saya bacakan silakan Bu Dwi untuk yang ada perbedaan antara guru kelas rendah dan kelas atas saya tidak bisa menjawab Bu karena saya guru MAPEL SMP jadi yang saya ketahui hanya SMP mungkin silakan ditanyakan dengan teman sejawat yang guru kelas atas dan guru kelas rendah karena saya guru mata pelajaran jadi spesifik mata pelajaran IPA kemudian yang untuk variasi sifat guru ya sifat guru itu jadi mindset ya Bapak Ibu kalau kita bicara mindset pikiran orang-orang itu kan macam-macam tetapi kita itu patokannya jadi di CPP itu 10% untuk peningkatan kompetensi guru jadi dasarnya apa kalau ditanyakan dasarnya seperti apa ada pembicaraan seperti itu kalau 10% dari TPP itu dipakai untuk peningkatan kompetensi guru salah satu contohnya misalnya saya ini saya ambil contoh ya TPP saya guru golongan 3 itu 9 jadi 10% sekitar 900 ribu apa yang bisa dilakukan dengan 900 ribu itu bisa dipakai untuk ikut pelatihan kalau pelatihannya berbayar kalau pelatihannya gratis ya alhamdulillah tidak berbayar kemudian bisa dipakai untuk membeli buku kira-kira kita bidangnya yang lemah itu di bidang apa misalnya di bidang penilaian ya kita beli tentang buku penilaian atau kita beli buku ajar buku pendamping materi yang bervariasi agar tidak monoton sumber belajarnya murid hanya dari BSE jadi kita memvariasikan sumber belajar dari buku dari internet juga seperti itu jadi kewajiban kita itu sebagai pengembangan profesi guru untuk yang menyamakan persepsi itu tidak bisa Bapak Ibu karena tergantung dari keyakinan diri pribadi mereka seperti itu jadi kalau ada istilahnya guru mulia karena karya ada guru mulia karena harta tinggal kita pilih saja yang mana yang kita pakai pedumanya yang seperti apa jadi kalau kita sebagai anggapan sebagai guru itu sebagai profesi panggilan jiwa maka kita akan berupaya untuk memperbaiki profesi itu caranya yaitu lewat pengembangan keprofesian berkelanjutan ya seperti itu kemudian yang satunya Bu Maisuri yang terakhir pertanyaannya dari Dr. Andes Miswanto setelah PKP apa berlaku untuk semua MAPEL dan apa sudah ada PKP MAPEL sejarah di tahun 2019 ini saya sudah sedikit membicarakan tentang PKP tentang kebutuhan GI terus keberadaan GI seberapa kemarin hasil kutipan ini kutipan bahwa sekitaran ada 14.000 sampai 15.000 guru inti untuk tahun ini sedangkan kebutuhannya 97.500 itu itu katanya Pak Praktono yang waktu seminar perlindungan digdas di LPNP Surabaya kemarin tanggal hari Sabtu saya lupa tanggalnya pokoknya bulan November hari Sabtu minggu ketiga kalau tidak salah jadi disitu disebutkan bahwa kemungkinan program ini akan masih terus berlanjut jadi karena masih terus berlanjut maka pemetaan itu masih terus ada pemetaan terus ada kemudian berarti penyiapan guru inti itu pasti ada terus jadi dimapul-mapul apa saja yang sekiranya memang perlu diadakan perbaikan kompetensi pedagogiknya sehingga nanti ke depannya nilai dan peningkatan kompetensi peserta diri itu naik jadi kalau ditanyakan guru sejarah misalnya setahun ini belum ada mungkin setahun depan ada jadi seperti itu kalau kepastiannya kita hanya menunggu seperti itu Bu May Bu Dwi ini ada lagi di room chat ini Pak Sikri mohon di share nomor WA Bu ini nomor WA katanya mohon di share Pak Sikri nomornya siapa yang di share nomornya siapa Bu Amin Bu Amin ya Bu Amin Bu Amin ya bisa minta tolong di share nomor WA ini saja nomor WA saya nanti nanti banyak nomor ya itu nomor saya Bapak eh 384 sorry ya 0085 259 384 384 nah ini Pak Sikri mau itu nomor terakhir nomor terakhir yang benar ya ya Bu ya nomor terakhir kemudian Bapak Ibu kalau misalnya bertanya saya kan hanya sekedar guru ya jadi saya kembali lagi kita harus bisa istilahnya kemarin ada sampai hanya Pak Menteri kita harus bisa membaca data kira-kira kalau kita bisa membaca data dan suatu bacaan dengan benar kita bisa memprediksi kira-kira kemauan ke depannya itu seperti apa modelnya kita akan tahu jadi ini sekedar saran saja kita harus bisa membaca data jadi kemarin di sajianya materi di simposium juga sajianya berupa data-data data-data guru mulai dari jumlah guru jumlah siswa keberagaman siswa jadi sekarang itu pola-polanya data jadi kita dari basis data itu kita bisa kira-kira menganalisis apa sebenarnya maksud arahnya itu kita akan bisa memprediksi jadi memprediksi itu ada dua kemungkinan bapak ibu kemungkinannya ada dua jadi benar sama salah jadi kita harus siap dengan yang benar sama yang salah jadi kalau di IPA kita namanya memprediksi kadang percobaan ada yang gagal kadang ada yang berhasil jadi prediksi itu tidak pasti tapi itu bisa membuat gambaran kepada langkah kita selanjutnya kita mengambil langkah yang mana itu bu mai oke kemudian ini ada yang baru mengacungkan tangan apa ya bapak Meki saya aktifkan Meknya hingga bisa bertanya langsung kepada pemateri silahkan Pak Meki Pak Meki silahkan baik selamat malam Ibu malam Pak Meki ini coba-coba tanya ya kebetulan baru bergabung baru mengikuti sekilas saja tadi diskusi yang sudah berjalan ini terkait dengan keberlanjutan PKP dengan teknik rekrutmen baik yang dilakukan oleh direkturat melalui P4TK yang ada di berbagai provinsi khususnya terkait dengan rekrutmen guru inti berangkali ini sebagai catatan saja karena ini bukan ranahnya dari sharing kali ini tapi berangkali ke depan ini catatan saja kalau memang yang dalam hal ini Bu Dewi yang sudah sebagai guru inti terkait aspek kompetensi kepribadian sosial karena ini kan masih track recordnya hanya berdasarkan nilai UKG yang tertinggi kemudian di rekrutmen jadi database dari P4TK itu masih sebatas sampai ke situ kalau bisa kalau memang guru inti ini karena terkesan ada penyampaian dari Bapak Direkturat sendiri bahwa memperkuat komunitas MGMP tetapi di dalam perjalanan sepertinya ketika guru inti ini ada tapi MGMP malah seperti mati suri dalam tanda kutip aspek personal kepengurusan dan ranah untuk kegiatan kegiatan sendiri dan kalau bisa untuk ke depan kalau PKP ini disandingkan sebagai bagian program yang ada di bawah naungan MGMP maka minimal rekrutmen berikut kalau memang tadi diminta bahwa kutanya sampai Rp94.000 sekian yang masih diperlukan untuk pemetaan lagi zona-sona baru kebetulan saya kan tidak di zona saya itu kebetulan kita belum masuk pemetaan hanya baru sampling beberapa zona saja di kabupaten saya di kabupaten Tupang dan ini tentu perlu apa ya pemetaan lagi kenapa karena zona yang sudah matang seperti ini terus muncul lagi dengan empat kebijakan baru salah satunya adalah mengganggu sonasi siswa terutama menaikkan 30% siswa berprestasi di luar zona dan ini tentu mengganggu sekolah-sekolah yang tanda kutip sementara baru dalam 2 tahun ini merasa memiliki siswa yang beragam sehingga memang tujuannya kita mau menghilangkan tujuan sonasi menghilangkan apa ya sekolah sekolah nanti nanti ketika karena hasil kita guru inti sukses melatih guru sasaran guru sasaran ke siswa terusik dengan sampel siswa ini karena ternyata di beberapa titik sekolah masih 4 atau ya 3 tahun lalu mereka masih menginginkan ini sekolah ini yang dulu sekolah unggul jadi kita targetnya ke sana saya rasa kemarin strategi yang dipasang oleh Pak Menteri sebelumnya Pak Menghajir itu sudah bagus 5% saja cukup kita benahi dulu jalan dulu ini dirombak lagi dinaikkan sampai 30 terus kita yang sudah jadi guru sasaran yang sudah dilatih lewat program PKP ya yang dulunya guru pembelajar itu ya seperti istilahnya ganti jaket aja tapi kok terganggu lagi ke siswanya ini sehingga benar-benar sekolah sasaran jadi guru sasaran ke sekolah dimana dia mengajar ini tentu akan sulit melihat keberhasilan karena pasti ada siswa sekolah tertentu yang menerima limpahan siswa yang tanda kutip sudah berhasil secara profesional ya kemampuan kognitifnya sudah lumayan tinggi karena melewat jalur prestasi itu diambil sampai 30% ini sangat besar langkah baiknya coba dipikirkan lagi kalau memang punya channel ke direktorat atau apa ya ditahan dululah biarkan 5% ikuti hasil dari pelatihan PKP ini kira-kira ada perubahan tidak sehingga jangan mengusik sampel siswa ini karena pada sekolah-sekolah tertentu sekolah pinggiran akan nanti lagi merasa lagi dianakirikan lagi sekolah yang lama dulu pernah favorit hilang terus sekarang diberi ruang naikkan sampai sekian persen ini ini tentu akan berdampak kepada program PKP ini sendiri sehingga barangkali ini menjadi catatan bagi pengambil kebijakan termasuk juga refleksi bagi guru inti nanti dan juga guru sasaran untuk bagaimana nanti PKP kalau memang dimau lewat kebetulan kan ini guru-guru inti ini sudah punya channel ke para instruktur di PAMPATK dan seterusnya kalau bisa ini ada catatan masukan kepada mereka untuk memperbaiki lagi untuk pemetaan berikut masih kuota yang tersisa ini ditahan dululah jangan dinaikkan 30 lah kembali dulu 5 supaya kita lihat saat leta 2 tahun ini dampak dari program PKP ini dan sekaligus tersentuh juga dengan penguatan struktur komunitas MGMP ini ini yang struktur komunitas MGMP ini harus diperkuat benar dan memang betul-betul kita tidak meragukan juga guru inti kebetulan Ibu Dwi ada di sini juga termasuk guru profesional luar biasa punya karya di mana-mana tapi teman-teman lain saya belum nampak di beberapa sampel kecil di wilayah saya itu selalu ada kontrah dengan guru yang dianggap senior atau guru yang sudah melalang buana sebagai instruktur di K13 dan seterusnya kadang-kadang bentrok juga dengan secara personal dengan guru inti dan ini kurang bagus jadi lebih bagus penentuannya bukan hanya lewat UKG semata atau recommended dari hasil tes tetapi juga ada rekomendasi dari MGMP sehingga betul-betul warna MGMP secara kelembegaan itu ada ada posisi tawarnya di situ sehingga benar-benar memilih guru inti yang memang betul-betul mewakili semua artinya dia nyaman juga sebagai guru inti di tengah-tengah guru sasaran sehingga perjalanan nanti tentu semua ada di dalam MGMP jangan sampai nanti guru inti seperti berdiri sendiri di luar MGMP ini yang saya kurang setuju di situ keberangkali dari saya saja masukkan terima kasih Bu Bu May itu Pak Meki teman saya oh iya iya semoga nanti ada mungkin pemangku kebijakan yang mendengarkan aspirasi dari kita sebagai guru dan yang berada di lapangan sebenarnya jadi ini saat-saat krusial untuk mendengarkan jadi mungkin tadi itu adalah saran dari wilayah Kupang dari Pak Meki Pak Meki ini ada lagi satu pertanyaan ya satu pertanyaan dari kolom chat dari aku merdeka saya tidak tahu ini ibu atau bapak saya jelas aku merdeka pertanyaannya BKPP tidak nyasar pada guru agama itu tadi untuk yang PKP ini sementara ini kan programnya kemendikut jadi belum nyampe kepada kemenak untuk UKG tadi kan sudah disampaikan yang UKG juga di kemenak ada semacam UKG sendiri di mapel umum yang saya ketahui matematika sama IPA karena guru teman saya MTS itu juga melaksanakan seperti itu kemudian yang untuk guru agama ini saya kurang paham karena dari teman saya yang 2010 guru agama sampai sekarang juga belum terkena PKP kemudian UKG juga belum terkena juga untuk sertifikasi juga belum terkena sasaran juga seperti itu itu tahun 2010 sudah hampir 9 tahun oke kemudian ini masih ada yang acungkan tangan dari Ibu Susi Susi Yatian Aisyah saya aktifkan mic-nya silahkan Ibu Susi kalau ingin bertanya langsung kepada Bu Dwi Ibu Susi baik ya Assalamualaikum Waalaikumsalam baik Bu terima kasih waktu yang diberikan tadi Ibu Dwi sudah share materi ya dari materi-materi itu ada di situ RPP kewirausahaan ketika saya buka kemudian kita saya cocokkan dengan RPP yang sedang dibahas di PKP ternyata masih jauh berbeda ya Bu ya itu ternyata masih RPP yang lama karena di kegiatan pembelajaran inti di situ belum memasukkan tentang model pembelajaran kemudian belum ada masuk nilai-nilai karakter dari PPK juga belum ada belum berorientasi pada pembelajaran HOTS sementara kami teman-teman dari daerah itu masih bingung ya untuk menerapkan menuliskan dan mempraktikannya jadi mohon nanti Ibu Dwi bisa menjelaskan atau bisa mengirimkan contoh di luar forum ini misalnya begitu Ibu pertanyaan saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dari Samarinda Ibu Kalimantan Timur Ibu nanti itu kan di WA itu kan ada WA saya kita bisa Jabri ya kalau yang di materi apa itu materi yang saya berikan dari disadar itu murni dari ketika saya pembekalan jadi mungkin ada yang bagian yang belum direvisi kadang juga ada seperti itu jadi itu pas Oktober kemarin karena setiap saat itu ada perubahan jadi mungkin ada yang terbaru seperti itu jadi nanti nanti kita kalau misalnya contoh contoh yang agak baku seperti apa mungkin hasil dari saya bisa saya Jabri lewat nomor WA saja jadi seperti itu sebagai bahan apa itu sampel contoh saja jadi tidak mutlak seperti itu karena variasi dari apa itu RPP desain RPP itu kan yang penting ada komponen RPP mulai dari satuan pendidikan kemudian KIKD tujuan pembelajaran metode pembelajaran sumber belajar kegiatan inti sampai dengan penilaian itu formatnya modelnya mungkin macam-macam tapi intinya sebenarnya sama yang penting di kegiatan inti itu kalimatnya sudah harus operasional operasional itu maksudnya jelas kegiatannya terus runtun dan lengkap jadi mulai kegiatan di awal misalnya kegiatan pembelajaran itu ada apa saja ada motivasi ada persepsi kemudian tujuan yang pembelajaran itu akan dicapai kemudian kaitannya dengan kehidupan sehari-hari manfaatnya itu harus ada kemudian sumber belajar itu harus lengkap jadi untuk nanti contoh RPP-nya bisa saya share nanti di apa itu di Jabri mungkin kalau ada yang Jabri nanti silakan pokoknya waktunya kondisional nanti saya jawab bisa seperti itu oke buat ibu bapak yang ingin materi dari ibu Dwi itu ada di kolom chat bisa di download materinya saya lihat sudah tidak ada ya sudah oke ini sudah tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 47 ini di di Sulawesi ya di Sulawesi nah sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya ya alhamdulillah bu oke kalau tidak ada terima kasih banyak kepada bu setiawati atas paparan materinya yang sangat berguna buat guru-guru di Indonesia kemudian terima kasih kepada saya ada pertanyaan lagi bu kenapa bu main tempat tempat dulu oh tidak saya kira ada lagi pertanyaan oke saya tutup ya kegiatan pikirnya kali ini terima kasih banyak sekali lagi bu kepada bu Dwi Setiawati kemudian tak lupa pula terima kasih kepada Siamio Siamolek dan direktur PSMK yang telah memfasilitasi Sadar Igi dengan event Webexnya terima kasih pula yang banyak-banyak kepada teman-teman panitia Sadar Igi kemudian kepada Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia yang turut berpartisipasi pada kegiatan Fikon malam hari ini saya sebagai host mohon maaf jika ada lisan atau perbuatan yang kurang berkenan pada kegiatan kita ini Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sama-sama Bapak Ibu saya mohon maaf awal bila dalam penyampaian materi ada mungkin jawaban yang kurang mengenakan kemudian ada salah ucapan kata karena keterbatasan saya sebagai guru terima kasih atas partisipasinya terima kasih atas saya Molek tim Sadar Igi Ibu Umi dan PSMK mungkin di lain waktu yang sama atau di kesempatan lain kita bisa berjumpa dengan materi yang lain terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati